musik 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 ketera masa tersebut pada kesempatan ini Tim Nasa berada di Desa Trisik, Pungguran Banaran Kecamatan Galur, Kabupaten Kuluan Pogo, Pobisi Daerah Istimewa Yogyakarta Nah pada kesempatan ini kita berada di Kepun Buah Naga Milik Bapak Kasijo Yang untuk lebih jelasnya Akan kita Dengarkan bersama-sama Bicang-bicang dengan Bapak Kasijo Selamat siang Pak Kasijo Ini kami dari Tim Nasa Ingin mengetahui Tentang tanaman Buah Naga ini Yang kami dengar sudah menggunakan produk-produk dari Nasa Sebelumnya Pak Bisa Bapak mengenalkan dulu Nama dan alamat Bapak Nama saya Kasijo Alamat saya Trisik Banaran, Galur, Kuluan Pogo Bapak mengenal produk Nasa ini dari mana Pak? Dari Mas Ali Mas Ali, iya Kemudian jumlah Tanaman Buah Naga Bapak ini ada berapa banyaknya Pak? Dari batangnya ada berapa? Dari tiangnya ada 250 Kalau jumlah Batangnya ada 1000 Tentu satu tiang ini ada 4 Pak ya? Sudah berapa bulan ini Pak? Sekitar 16 bulan 16 bulan Nah ini produk yang sudah digunakan apa saja Pak? Oh yang sudah saya gunakan ya POC Dengan Aero Dan Ormonic Dalam pemakaian produk Nasa ini Pak Bagaimana Bapak menggunakannya dan dosisnya bagaimana? Cara menggunakan saya pakai semprot Pagi hari mulai jam 7 sampai diantara jam 11 Terus dosisnya? Dosisnya setiap satu tanki ukuran 14 liter Itu VOC-nya 3 tutup Kemudian hormoniknya 1 tutup Dan Aero-nya 2 tutup Kemudian setelah menggunakan Nasa ini Pak Kira-kira Bapak lihat perbedaan Pak Dengan sebelum menggunakan nanti tanaman Bapak Perbedaannya banyak sekali Terutama dari daunnya Daunnya yang dulunya itu Warnanya kekuning-kuningan Agak layu Setelah memakai Nasa Daunnya lebih hijau Lebih kuat Lebih besar Kemudian dari buahnya bagaimana? Dari buahnya juga banyak perbedaan Setelah memakai Nasa Buahnya lebih besar Lebih berat dan lebih Jadi setelah menggunakan Nasa ini Pak Tadi Bapak katakan bahwa Buahnya lebih berat Nah ini bisa Bapak jelaskan Perbedaannya Pak Lebih beratnya Sebelum pakai Nasa itu Satu kilo ada empat atau lima Tapi setelah saya memakai Nasa Itu satu kilo dua atau tiga Sebelum saya menggunakan Nasa itu sekali petik Saya bisa mencapai dua setengah kuintal Setelah saya memakai Nasa bisa mencapai tiga kuintal Berarti saya menggunakan Nasa menambah biaya sekitar 150 Jadi sebelum memakai Nasa dan sesudah memakai Nasa saya ada tambahan sekitar 850 ribu rupiah Jadi untuk pemasarannya Pak Jadi buah naga ini Bapak pasarkan sendiri atau sudah ada yang datang kemari Pak? Ya sementara karena saya menjualnya Sementara saya jual di lokasi Dan sebagian saya jual di supermarket Kalau kami lihat Buah naga yang Bapak tanam disini Kayaknya ada beberapa jenis Pak Betul Pak kiranya? Betul ada Ada berapa jenis Ada dua jenis ya Merah dan putih Itu kalau setelah berbuah Itu yang merah itu harganya dengan yang putih itu ada perbedaan Pak? Ada perbedaan Kalau yang merah itu harganya 40 per kilo Kalau yang putih 25 per kilo Apakah itu perbedaannya juga antara warnanya atau juga ukurannya Pak? Warnanya Warna dagingnya Kalau ukurannya tidak jadi masalah Kemudian setelah atau sebelum menggunakan produk Nasa ini ya Bapak menggunakan pupuk yang lain mungkin pupuk urea TSPKCLnya Bapak menggunakan juga? Tidak pernah ya Hanya pupuk Nasa yang semprot dan yang bawah saya menggunakan pupuk Setelah saya menggunakan Nasa yang dari POC Dari Harmonic Dari Aero Itu sudah bisa saya buktikan hasilnya dengan baik Maka saya untuk kelanjutannya Ini power nutrition Dan pupuk ini bisa memacu buah di luar musim Dan bisa memacu buahnya lebih banyak Dari sebelum memakai power Nah Pak Kasijo Sebelum kita akhiri Kira-kira ada pesan dan kesan Pak Kasijo Terutama setelah menggunakan pupuk dari Nasa ini Untuk pemirsa di seluruh Santara Dengan saya menggunakan Nasa memang saya punya harapan Bahwa saya tetap ingin Ada kaitan dengan Nasa Ingin menjadi anggota Nasa Dan saya tetap menggunakan produk-produk dari Nasa Saya juga menghimpu kepada petani-petani buah naga Khususnya dan petani-petani yang lain Memakai Nasa Dan bisa membeli di Stokis-stokis Nasa Nasa tetap jaya di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!